Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal ujian biologi SMA part 1 Oke disimak baik-baik ya Nomor 1 bila produksi larutan empedu sangat menurun maka penyerapan zat berikut yang paling terganggu adalah Kita lihat bahwa fungsi empedu itu adalah untuk mengemulsi lemak Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B lemak Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Nomor 2 suatu badan tempat berkumpulnya sporangium dan jika masih muda dilindungi oleh indusium adalah Nomor 2 disini kita lihat bahwa sporangium adalah kotak spora terkumpul pada sorus terdapat di sporofil atau daun yang mengandung spora Jadi nomor 2 jawabannya adalah sorus pada tumbuhan paku atau teridopita Oke kita bahas nomor 3 Jaringan berikut termasuk silinder pusat akar tumbuhan dikotil kecuali Nah yang termasuk bagian stele atau silinder pusat yaitu flowing, silam, perisikel, dan cambium Jadi kecuali adalah yang E endodermis Oke kita akan bahas nomor 4 Sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sistem apa? Seperti yang kita ketahui respirasi adalah pernafasan sehingga berhubungan langsung dengan sistem sirkulasi atau peredaran darah Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D sirkulasi Oke kita bahas nomor 5 Pada gerak refleksi, rangsang dari reseptor akan diteruskan secara berurutan menuju ke efektor sebagai berikut Pada gerak refleks, rangsang diterima oleh afektor, diterima oleh neuron sensorik, diterima oleh sinapsis yaitu sum-sum tulang belakang, kemudian disampaikan ke neuron motorik, dan terakhir ke efektor Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B Neuron sensorik, sinapsis, neuron motorik, dan efektor Oke kita bahas nomor 6 Seekor hewan berbentuk bulat, tubuhnya penuh dengan duri yang panjang, tubuhnya bersimetri radial, hidup di laut, maka hewan tersebut termasuk dalam kelas apa? Contoh hewan ini adalah bulu babi, termasuk ke dalam kelas Echinodea pada pilum Echinodermata Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B, Echinoidea Oke kita bahas nomor 7 Di dalam lisosom terdapat bermacam-macam enzim hidrolisis Pernyataan ini benar, enzim hidrolisis untuk menghancurkan sel itu sendiri atau yang kita sebut dengan kantung bunuh diri Sebab lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler Nah sebabnya juga benar Jadi nomor 7 Pernyataan benar, sebab benar, terdapat hubungan Maka jawabannya adalah yang A Nomor 7 jawabannya adalah yang A Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Nomor 8 Melinjau genetum genemon dan petai Parquea speciosa dimasukkan ke dalam spermatopita Pernyataan ini adalah benar Karena keduanya mempunyai biji yang merupakan tanaman berbiji spermatopita Sebab melinjau genetum genemon dan petai Parquea speciosa Keduanya memiliki bunga Untuk petai atau parquea speciosa memiliki bunga Sedangkan melinjau mempunyai strobilus Bukan bunga yang sesungguhnya Jadi sebabnya salah Untuk nomor 8 Pernyataannya benar Sebabnya salah Maka jawaban untuk nomor 8 adalah yang C Oke demikian tadi pembahasan soal ujian sekolah biologi part 1 Ditunggu pembahasan soal biologi part 2 ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe